Pahala dan murka jilid 16. Soalnya ada suatu urusan yang mengherankan dan sampai kini belum dapat diputuskan oleh pemerintah, tutur Hang Hu. Pangeran Mongol itu bernama Aji. Jabatannya di negeri Watze adalah Cicing, Mangkubumi, pelaksana pemerintahan, kekuasaannya di atas para pangeran, hanya di bawah Perdana Menteri Hasan. Kedatangannya ini ingin mengadakan perdamaian dengan negeri kita, untuk itu mereka mengajukan tiga syarat. Pertama ratusan li di luar Gan Bun Koan harus diakui sebagai wilayah kekuasaan mereka, Gan Bun Koan dijadikan tapal batas kedua negara. Kedua menukar kuda Mongol dengan alat besi Tiongkok. Ketiga putri kerajaan diminta dijodohkan dengan putra Raja Watze yang bernama Totopua. Ihtai Jin berusaha menolak ketiga syarat yang diajukan itu, alasannya, sejengkal tanah negeri kita tak akan diberikan kepada siapapun. Bila mana Watze diberi alat besi, hal ini tentu akan menambah kekuatan persenjataan mereka dan berarti akan merupakan ancaman bagi negeri kita sendiri, maka tidak mungkin dipenuhi. Mengenai lamaran terhadap Tuan Putih, meski hal ini urusan rumah tangga keluarga kerajaan, tapi juga menyangkut pamor negara dan bangsa, maka sebaiknya juga ditolak. Ih Kiam adalah menteri yang jujur dan setia, kenapa urusan ini diherankan tanya Ing Lui. Ih Kiam berpendirian keras dan menolak perdamaian, dengan sendirinya tidak mengherankan. Yang aneh adalah menteri Dorna semacam Ong Chin ternyata juga menentang perdamaian. Padahal urusan Ong Chin diam-diam mengadakan kontak dengan pihak. Watze sudah kita dengar. Wilayah ratusan Li di luar Ganbun Koan adalah daerah pengaruh Kim Tzu Chiu Kian dan terlepas dari perintah kerajaan. Karena itulah Ong Chin sangat benci kepada Chiu Kian, selama belasan tahun ini sering dia mengirim perintah rahasia kepada Panglima Penjaga Ganbun Koan agar bersekongkol dengan pihak Watze untuk memberantas Chiu Kian. Maka sekali ini kami mengira dia pasti akan sekalian mengambil hati orang Mongol dan menyerahkan wilayah luar Ganbun Koan kepada Watze, siapa tahu dia juga menentang persetujuan ini. Pula, mengenai tukar-menukar alat baja negeri kita dengan kuda Mongol memang sudah lama dilakukan oleh Ong Chin. Bisa jadi dia merasa berdosa atas perbuatannya yang lalu, maka sekarang tidak berani lagi terang-terangan membantu pihak musuh, kata Inlui. Manusia durjana seperti Ong Chin, urusan apapula yang tidak berani dikerjakannya, apalagi begundalnya sudah memenuhi pemerintahan pusat, sampai Kaisar sendiri juga segan padanya, ujar Tio Hang Hu. Apalagi seri beginda sekarang sangat takut urusan, jika Ong Chin juga setuju berdamai dengan pihak Watze, tentu persetujuan ini sudah ditanda tanganinya. Urusan pemerintahan memang tidak kupahami, kata Inlui. Tapi ada yang lebih aneh lagi, yaitu selain Ong Chin tidak setuju damai, bahkan dia menyarankan agar utusan Mongol ini ditahan. Saja, sebaliknya Ih Kiam tidak setuju pada usulnya ini. Padahal selama ini Ong Chin diam-diam berhubungan dengan pihak Watze, maka diam-diam semua orang merasa heran atas sikapnya yang luar biasa ini. Teringat kepada kakeknya yang diutus ke negeri Watze dan ditahan di sana untuk mengangon kuda selama 20 tahun, tanpa terasa Inlui menjadi penasaran, katanya, dua negeri bermusuhan. Juga tidak boleh membunuh utusan, juga tidak pantas menahan utusan negeri lawan. Kupaham dalil ini, cuma usul menahan utusan juga datang dari Ong Chin, inilah yang membuat orang tidak mengerti, kata Hang Hu. Setelah bicara sekian lama, cuaca sudah mulai gelap, Tio Hang Hu menyuruh pelayan menyediakan santapan dan bertanya kepada Inlui, In Siang Kong tinggal di mana, kalau tidak keberatan, bagaimana kalau pindah saja ke sini. Mengingat dirinya sendiri adalah orang perempuan, tentu banyak kurang leluasa, maka Inlui menolak undangan ini. Diam-diam Tio Hang Hu merasa Inlui serupa anak perawan pingitan saja dan tidak bebas seperti Tio Tan Hang. Waktu makan, Inlui tanya lagi alamat Tih Kiam. Apakah engkau ingin menemui Ihtai Jantanya Hang Hu? Akhir-akhir ini beliau sangat sibuk, umpama dia mau menemuimu, mungkin penjaga takkan mengizinkan permintaanmu. Namun begitu ia tetap memberitahukan alamat Tih Kiam. Selesai makan malam, Inlui lantas mohon diri. Ketika mengantar keluar pintu, Tio Hang Hu menyinggung Tio Tan Hang lagi, katanya dengan tertawa, Bila mana kawanmu itu juga datang ke kota raja sini, nanti kalau Tian Li Hang sudah terpilih menjadi bu conggoan, tentu akanku undang mereka, aku ingin menjadi juru damai bagi mereka. Dan engkau hendaknya juga suka menjadi pendamping. Inlui tertawa kecut, katanya, maksud baik Tio Taijin yang simpatik sungguh harus dipuji. Terima kasih atas pelayananmu tadi. Lalu ia mohon diri dan pulang ke tempat pondokan. Semalam suntuk ini Inlui tidak dapat pulas, sebentar teringat kepada Tio Tan Hang, lain saat memikirkan Seng Kakak. Teringat dirinya cuma mempunyai satu-satunya kakak ini, sekarang dirinya datang mencarinya dari tempat jauh, namun Seng Kakak justru sudah dipindah menjadi jago pengawal di dalam istana. Walaupun nanti kalau Seng Kakak terpilih menjadi bu conggoan masih ada harapan untuk bertemu, tapi urusannya belum pasti, bukan mustahil akan terjadi hal-hal yang tak terduga. Diam-diam ia menyesali nasib sandiri yang sengsara, sampai satu-satunya sanak keluarga sendiri juga sukar ditemuinya. Teringat kepada sanak saudara, tiba-tiba teringat olehnya akan Tio Tan Hang. Meski Tan Hang bukan sanak saudaranya, tapi setiap kali Inlui teringat padanya, entah mengapa lantas timbul semacam rasa akrab, ucapan Tio Hang Huse akan mengiyang kembali di lelinga. Dari Tio Tan Hang lantas teringat pula akan Ih Kiam, ia mengeluarkan surat Tan Hang yang minta supaya disampaikan kepada Ih Kiam itu, melihat tulisan yang indah itu seolah-olah melihat orangnya. Terpikir olehnya, baru pertama kali ini Tan Hang masuk ke pedalaman sini, mengapa dia kenal Ih Kiam dan menulis surat perkenalan ini bagiku? Tapi mengingat kera kerja anak muda itu biasanya sangat cermat dan pasti tidak akan salah, juga tidak pernah berdusta, tentu ada alasannya dia menulis surat ini. Lantas timbul juga keraguannya, bila ku minta bertemu dengan Ih Kiam dan tidak diperbolehkan masuk oleh penjaga pintu, lalu bagaimana? Apakah harus ku terjang masuk dengan kekerasan? Serupa ku masuk ke rumah Tio Hang Huse tadi? Padahal Ih Kiam adalah seorang menteri, mana boleh sebarangan bertindak di rumah pembesar tinggi begitu? Ah, biarlah ku temui dia malam hari saja, dengan ginkang ku rasanya tidak sulit bagiku untuk masuk ke tempat tinggalnya. Besoknya In Lui sudah cukup istirahat, malamnya, setelah istirahat dan lewat tengah malam Mia lantas ganti pakaian peranti keluar malam dan diam-diam mengeluyur keluar hotel terus menuju ke tempat tinggal Ih Kiam yang sudah diketahuinya pada siang harinya. Tempat tinggal Ih Kiam ternyata sebuah rumah biasa saja serupa rumah penduduk umumnya, hanya lebih luas, di belakang ada sebuah taman kecil. Diam-diam In Lui gucageiun, betapapun seorang pembesar jujur, dari tempat tinggalnya saja sudah dapat menilai bagaimana pribadinya. Dengan enteng ia melayang ke atas rumah sehingga tertampak jelas suasana sekelilingnya. Tertampak kamar di samping taman sana ada jendela beruji kembangan dan diberi gorden sutera tipis, kelihatan ada cahaya lampu di dalam kamar. In Lui pikir tentu inilah kamar Ih Kiam, jika masih ada cahaya lampu, tentu dia belum tidur. Dengan langkah pelahan ia mendekati kamar orang, terdengar ada suara percakapan di dalam, setelah didengarkan dengan cermat, seketika jantung In Lui berdetak. Ternyata suara itu dikenalnya sebagai suara Tio Tan Hong. Apakah ini di dalam mimpi? Mengapa mendadak di ada tangkes ini? Semalam baru saja ia mimpi si dia, sekarang mendengar suaranya lagi, tapi rasanya tidak ingin menemuinya. Namun betulkah tidak ingin menemuinya? Tidak, sesungguhnya betapa hasratnya ingin melihatnya, walaupun cuma mengintipnya sekejap saja. Pelahan In Lui mendekati jendela dan mengintip, dari balik jendela timbul dua sosok bayangan, satu di antaranya memang betul Tan Hong adanya. Seketika In Lui tertegun. Didengarnya Tan Hong lagi berkata, meski Totopua adalah Raja Watze, tapi kekuasaan militer berada di tangan Yasan. Selain itu Ajai juga memegang sebagian kekuasaan militer. Sebab itulah keadaan negeri sesungguhnya terletak di tangan tiga orang. Sekali ini Ong Chin berpenderian menahan Aji, ku kira gagasan ini datang dari Yasan yang ada hubungan rahasia dengan dia. Apa tujuannya tanya Ih Kiam? Pinjam golok membunuh orang, sekaligus melemahkan kekuatan lawan, tutur Tan Hong. Ku tahu pribadi Yasan ini sangat ambisius, biasanya suka anggap dirinya sebagai ahli waris jengiskan. Lambat atau cepat dia pasti akan merebut kekuasaan. Sedangkan Aji lebih dekat dengan Totopua, jika dia tumpas Aji dulu, tentu akan terbuka jalan lebih mudah baginya untuk merebut kekuasaan kelak. Dari keterangan Anda, pikiranku jadi terbuka, ucap Ih Kiam dengan gegetun. Sungguh harus disesalkan, pemerintah kami ternyata sedikit pun tidak tahu seluk-beluk pihak musah. Bila pihak Watze timbul huru hara di bagian dalam, ini berarti keuntungan bagi kerajaan Bing, kata Tan Hong sambil tersenyum getir dan memandang ke jendela. Cepat Inlui mendak ke bawah, pikirnya, Tio Tan Hong dan Raja Bing adalah musuh keturunan, tapi dia ternyata mau berpikir bagi kepentingan Raja Bing. Di dengarnya Tan Hong berkata pula, sebenarnya Ciam Tai Biat Beng adalah bangsa kan yang dilahirkan di negeri Watze, dia berhubungan sangat baik dengan Aji, kemarin sudah kutemui dia dan mohon dia membujuk ayahku agar mengutamakan kebenaran, supaya ikut mendorong dan membakar agar kerajaan Watze terjadi kekacauan di dalam. Dan ayahmu mau tanya ih kiam. Terus terang, beliau memang bercita-cita merebut bumi kerajaan Bing ini, tapi dia juga tidak pernah lupa dirinya adalah bangsa Han. Maka urusan ini akan berhasil atau gagal masih sukar diramal. Mengapa Anda tidak pulang dan membujuk sendiri ayahmu tanya ih kiam pula. Kedatanganku ke daerah pedalaman ini masih ada suatu urusan penting, ingin ku ambil sesuatu benda mestika yang menyangkut nasib negara dan bangsa, sebab itulah aku tidak dapat segera pulang. Mengharapkan pemberontakan di dalam Watze sendiri masih belum dapat dipastikan, sebaliknya penyerbuan Watze ke sini tampaknya sudah diambang pintu, inilah yang menjadi soal. Wilayah Tiongkok beratus kali lebih luas daripada negeri Watze, apabila rakyatnya dapat bersatu, musuh macam apapun tidak perlu ditakuti. Celakanya justru tidak ada persatuan. Di Tiongkok banyak panglima perang dan menteri bijaksana, asalkan Taijin mau mempersatukan mereka, ku yakin semangat. Patriotik rakyat pasti akan terbangkit untuk menghadapi musuh bersama. Anda sendiri seorang berbakat, mengapa engkau tidak sudi berjuang bagi pemerintah? Setiap orang mempunyai cita-cita sendiri, pula seorang lelaki sejati dalam tugasnya membela negara dan bangsa tidak selalu harus bekerja pada pemerintah. Seketika Ih Kiam terdiam, Tan Hong merasa ucapannya agak melampaui batas, cepat ia menyambung lagi dengan tertawa, sudah barang tentu lain soalnya Taijin yang merupakan soko guru pemerintah di sini. Dari luar Inlui dapat mengikuti percakapan mereka, semangatnya pun tergugah demi mendengar urayan Tan Hong yang berjiwa patriot itu. Selain heran ia pun bersyukur bahwa dirinya ternyata tidak salah menilai anak muda itu, Tan Hong ternyata benar pemuda yang berdarah panas. Seketika dirasakan permusuhan kedua keluarga yang membuat susah keturunannya sesungguhnya keterlaluan dan tidak ada artinya. Terdengar Tan Hong berkata pula, dengan menyerempet bahayaku masuk ke kota raja dan menghadapi Taijin, syukur Taijin tidak menaruh curiga padaku dan menerimaku dengan baik. Sungguh biarpun tubuhku hancur lebur pun sukar membalas kebaikan Taijin ini. Malam sudah larut, Taijin perlu istirahat, biarlah kemohon diri saja. Ih kiam termenung sejenak, katanya tiba-tiba, bilakah kita bertemu lagi? Bila perlu bertemu tentu akanku hadap Taijin di sini, jawab Tan Hong. Sungguh tidak nyana meski baru pertama kali kita bertemu, namun terasa serupa sahabat lama saja. Ujarih kiam, bahwa pada hari tua dapat ku kenal sahabat seperti dirimu, sungguh bahagia bagiku. Ku tahu Tioheng serba pandai, sekadar tanda metesudilah engkau menuliskan beberapa baik syair pada sebuah lukisan yang baru ku dapatkan ini. Mana berani ku pamertulis di depan Taijin, tapi bila Taijin memang menghendakinya, baiklah aku menurut saja, jawab Tan Hong. Tan Hong. Lalu terdengar suara goresan pensil di atas kertas dengan cepat, jelas kera, Tan Hong menulis sangat lancar dan kuat. Lalu terdengar Ih kiam mendeklamasikan syair yang ditulis Tan Hong itu dengan suara yang mengharukan. Menyusul terdengar Tan Hong mohon diri, Ih kiam membuka pintu dan suara Tan Hong melangkah keluar. Dalam sekejap itu pikiran Ih kiam serasa sangat kusut, apakah harus menemui pemuda itu atau tidak, seketika sukar diputuskan. Didengarnya Tan Hong sudah melangkah keluar dan sedang minta Ih kiam jangan mengantar lebih jauh. Selagi In Lui hendak melompat keluar untuk menemui anak muda itu, tiba-tiba angin mendesir dari belakang, bagian pinggang seperti tertutup sesuatu. Waktu In Lui meraba, ternyata pedang pusaka jangan pokian pemberian gurunya telah dicuri orang, hanya tersisa sarung pedang saja. Sungguh kejut In Lui tak terhingga, ia tidak berani bersuara melainkan hendak menghantam ke belakang, tapi lengan segera kesemutan, bayangan orang berkelebat di sampingnya. Sia-sia In Lui memiliki kepandayan tinggi, tahu-tahu hiat su kelumpuhannya sudah tertutup orang, bahkan tubuhnya lantas dikepit orang terus dibawa lari, ingin bersuara pun tidak dapat. Hanya sayup-sayup tei dengar suara Tan Hong berseru, lepaskan dia, lepaskan dia. Eh, adik cilik, ternyata betul dirimu. Agaknya Tan Hong terus mengejar dari belakang, namun langkah orang itu sungguh cepat luar biasa, berada dalam kepitan orang In Lui merasa seperti mengapung di udara. Padahal ginkang Tan Hong sudah jarang ada bandingannya di dunia Kang O, tapi orang ini terlebih cepat daripada Tan Hong, hanya sebentar saja anak muda itu sudah tertinggal di belakang. Kejut dan dongkol pula In Lui, namun tak berdaya. Tiba-libat rasa orang menepuk bunggungnya sekali, lalu dirinya diturunkan perlahan di atas tanah. Seketika In Lui merasa darah berjalan lancar, anggota badan dapat bergerak lagi dengan leluasa, sedang ia hendak umbar rasa gemasnya. Waktu mendongak, dilihatnya orang yang mengepitnya ini ternyata tak lain tak bukan ialah si kakek aneh yang kemarin telah menghantam Ciam Tai Biat Beng dengan Tai Lek Kim Kong Jiu itu. Seketika In Lui menelan kembali caci maki yang hampir dilontarkan itu. Dilihatnya si kakek sedang memainkan pedang pusakanya lalu menatap In Lui dengan sorot metu, tajam dan bertanya, apakah gurumu ialah hui tian liong liapeng NNG dari si Hon San. In Lui mengiakan. Si kakek menghela nafas, katanya, sudah belasan tahun kami tidak berjumpa, melihat pedang serupa melihat orangnya. Bahwa dia mau memberikan jingan pokiam kepadamu, agaknya dua hal yang harus dikerjakannya kini sudah terlaksana dengan baik. Seperti sudah diceritakan, belasan tahun yang lalu hui tian liong li dan chia tian hoa melanggar peraturan gurunya yang melarang mereka saling mengajarkan ilmu pedang masing-masing, maka hui tian liong li dihukum bertapa 15 tabun disyau hansan oleh yan ki it su serta diberi dua tugas dalam waktu 15 tahun itu. Pertama, dia diharuskan meyakinkan dua jenis kung fu yang sangat sulit dilatih. Kedua, harus mendidik seorang murid yang mahir memainkan ilmu pedang hian ki kiam hoa. Peristiwa ini pernah In Lui mendengar cerita gurunya. Sekarang hal ini disinggung lagi oleh kakek ini, maka dia tidak sangsi lagi terhadap pribadinya, cepat ia memberi hormat dan bertanya, apakah kiam po ini kim kong jiuteng toa supek adanya. Kakek aneh itu memang betul tai li kim kong jiutenggak, dia terbahak, ha ha kau anak darah ini memang pintar juga. Kemarin ku lihat dirimu di tempat kediaman Tio Hang Hu dengan menyandang pedang pusaka ini, hal ini sudah menarik perhatianku, cuma engkau menyaru sebagai lelaki, maka tidak beraniku sapa dirimu. Ternyata benar juga kau ini murid keponakanku. Apakah kau tahu sebab apa ku larang kau turun tangan? Orin Lui bersuara bingung, sebab ia merasa tidak pernah bermaksud turun tangan menyerang siapapun. Tadi bukankah engkau bermaksud menyerang Tio Tan Hong itu? Jika kau bunuh dia berarti salah besar tindakanmu, kata tenggak. Ia Lui serba susah karena salah paham arang, tapi ia berlagak pilon dan tanya pula, Salah bagaimana? Meski Tio Tan Hong itu putra Tio Chong Chiu, tapi dari tindak tanduk dan tutur katanya, dia adalah pemuda berjiwa patriot. Kemarin sesudah aku bertempur dengan Ciam Tai Biat Beng malamnya telah ku selidiki tempat pondokan pangeran Mongol, ku dengar Tio Tan Hong sedang bicara dengan Ciam Tai Biat Beng, kiranya mereka sedang berunding suatu urusan rahasia yang sangat penting, urusan ini tidak perlu kau ketahui, pokoknya urusan ini menguntungkan negara kita. Sebab itulah tujuanku yang semula hendak menghantam sekali lagi pada Ciam Tai Biat Beng lantas ku batalkan juga. In Lui hanya tersenyum saja, sebab urusan ini memang sudah diketahuinya. Terdengar tenggak menyambung lagi, coba pikir, jika kau bunuh dia, bukankah berbuat kesalahan besar? Pula, kungfumu sesungguhnya juga bukan tandingannya. Eh, tentunya engkau belum pernah melihat kepandainya bukan? Pernah melihat sekadarnya? Jawabin Lui. Oh, jika begitu engkau tambah salah lagi, ujar tenggak. Janganlah terdorong oleh rasa ingin menang seketika sehingga lupa pada kekuatan sendiri. Eh, siapa namamu? In Lui. Aha, seru tenggak. Sengaja dicari sukar bertemu, tanpa dicari malah berjumpa di sini. Kiranya kau inilah adik perempuan In Tiong, sungguh bagus sekali. Ah, pantas juga meski tahu bukan tandingannya engkau tetap akan membunuh Tio Tan Hong. Kembali In Lui serba susah untuk menjawab. Terdengar tenggak melanjutkan, semalam ku dengar Tio Tan Hong menyatakan akan menemui Ih Kiam, maka aku pun ikut kemari. Tapi dalam perjalanan aku terganggu oleh suatu urusan kecil sehingga datang terlambat, setiba di sini ku lihat dia baru keluar dan entah apa yang telah mereka bicarakan, apakah dapat kau dengar? In Lui tidak ingin banyak bicara, jawabnya singkat, aku pun tidak jelas, yang ku dengar cuma Watzee dan Totopua segala, katanya negeri Watzee akan kacau sendiri dan entah apa lagi. Ah, betul kalau begitu, kata tenggak. Konon In Tiong juga berada di sini, apakah kalian kakak beradik sudah berjumpa? Koko sudah dipindah menjadi jago pengawal dalam istana, tutur In Lui. Tenggak menghela nafas, cita-cita anak ini tidak salah, tapi jalan pikirannya bahwa untuk membalas sakit hati leluhur dan membela negara harus berusaha mendapatkan pangkat dulu, jalan pikiran ini tidak tepat. Ya Menteri Dorna berkuasa, pembesar jujur tidak mendapatkan tempat penyaluran yang tepat, ucapan Toa Supek memang betul juga. Isi surat tenggak kepada Ciu Kian Tempohari juga pernah berkata serupa ini, maka tenggak lantas berkata, oh, rupanya kau pun membaca suratku itu. Sayang anak Tiong tidak paham dalil ini. Jika begitu, agaknya sukar bagi kita untuk menemuinya. Setengah bulan lagi mungkin ada kesempatan, tutur In Lui, lalu ia memberitahukan apa yang dikatakan Tio Hang Ho itu. Kepulanganku ke sini secara mendadak juga ada suatu urusan sangat penting dan mendesak yang harus kusampaikan kepada kakek gurumu, maka tidak sempat kukunjungi Kim Tsu Ciu Kiam yang sudah lama kukagumi itu, tutur tenggak. Waktu lalu di kota raja sini, sekalian ku selidiki berita tentang anak Tiong, maka tak dapat ku tinggal lama di sini. Nanti bila bertemu dengan kakakmu boleh sampaikan apa yang ku bicarakan ini kepadanya. In Lui mengangguk. Lalu tenggak berkata lagi, jika kalian ingin menuntut balas kepada keluarga Tiong menurut peraturan bulim aku tidak boleh ikut campur. Cuma Tio Tan Hang itu sudah jelas kaum pendekar kita, bahkan permusuhan angkatan tua juga tidak ada sangkut. Pautnya dengan dia, kalau dapat dihapuskan hendaknya sudahi saja permusuhan ini. Namun kakakmu adalah putra sulung, soal menuntut balas harus kau turut kepada keputusannya boleh kau sampaikan perkataanku ini kepadanya supaya dipertimbangkan olehnya. Menurut peraturan bulim, urusan permusuhan yang menyangkut orang tua atau leluhur, biarpun guru dan orang yang lebih tua hanya dapat membujuk saja dan tak dapat memberi perintah untuk merintanginya menuntut balas, sebab itulah tenggak menyatakan pendiriannya itu. Lalu tenggak menyambung lagi, mengenai Tio Chong Ciu itu apakah orang baik atau busuk belum ku ketahui. Sedang Tian Hoa Sute terkurung di Istana Mongol juga belum jelas kabar beritanya. Kedatanganku ini untuk menemui Sucotnu adalah ingin memohon beliau mempercepat masa hukuman gurumu agar lebih gini dibebaskan. Saat ini mungkin Chi Supek juga sudah berada di Siau Hansan, tutur Inlui, lalu ia menceritakan sekedarnya berita tentang Tiau Imhuwasyu. Haha, bagus seru tenggak tertawa. Kami berempah saudara seperguruan tampaknya akan bergerak secara besar-besar lagi di tapal batas sana. Malahan Sucomo mungkin juga akan ikut terseret turun gunung. Hian Kiet Su sudah mengasingkan diri selama lebih 30 tahun, sekali saja Inlui belum pernah melihat orang tua itu, pikirnya, Jika sampai Sucot ikut terseret turun gunung, maka urusan ini pasti sangat penting dan sukar diselesaikan. Tapi urusan yang menyangkut orang tua tak enak ditanyakannya. Melihat malam sudah tambah larut, tenggak berkata, sudah dekat Fajar, pagi-pagi aku harus meninggalkan kota Raja. Kau tinggal di mana, aku tidak antar lagi. Tinggal di hotel, jawabin Lui. Silakan Toa Supek, selamat jalan. Saat itu mereka berdiri di tepi sebuah empang, di bawah cahaya rembulan air berkilauan dan kelihatan dua bayangan orang. Tiba-tiba tenggak menghela nafas, katanya, belasan tahun hidup merana di negeri S, sampai rambut ubanan seluruhnya. Ai, Seng waktu lewat dengan cepatnya. Bila mengingat waktu berpisah dengan gurumu dahulu, ketika itu gurumu juga serupa dirimu sekarang. Tergerak hati In Lui, terpikir olehnya hubungan cinta antara gurunya dengan Sam Supek, juga bingung terhadap ucapan Toa Supeknya sekarang ini. Waktu ia berpaling, ternyata Seng Paman Guru sudah pergi jauh. Segera In Lui memutar kembali ke arah tadi, ia tidak pulang ke hotel melainkan berlari menuju ke rumah Ihkyam. Waktu tiba di tempat tujuan, terdengar kentungan berbunyi empat kali. Dilihatnya cahaya lampu di kamar Ihkyam masih menyala. Tentu aja In Lui heran, eh, dia belum lagi tidur. Pelahan ia mendekati pintu kamar dan mengetuk beberapa kali. Segera Ihkyam membuka pintu, sapanya dengan tersenyum. Silakan masuk, nonain, sudah lama ku tunggu kedatanganmu. In Lui menyamar sebagai lelaki, sepanjang jalan tidak diketahui siapapun, sekarang langsung Ihkyam menyebutnya nona, hal ini membuatnya terkesiap. Dengan tersenyum Ihkyam berkata pula, sebelumnya Tio Tan Hang sudah menceritakan urusanmu kepadaku, baru sekarang kau datang menemuiku. Melihat sikapnya yang ramah ini. In Lui merasa seperti berhadapan dengan orang tua sendiri, tanpa terasa air matanya bercucuran, ia menyembah dengan berlutut di lantai. Cepat Ihkyam membangunkannya, katanya. Pada waktu aku ujian Han Lim, gelar kesusatraan, dahulu, kakekmu yang menjadi pengujinya. Kalau sudi, bolehlah ku sebut engka sebagai titli, keponakan perempuan. Mendengar kakeknya disinggung, In Lui tambah berduka, katanya dengan tersendat. Kera bagaimana kematian kakek, apa betul atas titah Hongsiang? Apa paman tahu duduknya perkara? Ihkyam menyuruh In Lui duduk dulu dan menuangkan secangkir teh panas, lalu berkata, tenanglah, dengarkan ceritaku. Pada tahun kakekmu mengalami musibah, saat itu aku menjabat sebagai pengpul silong, wakil menteri pertahanan. Berita buruk kakekmu yang meninggal di Gengbun Kean membuatku dan para pembesar negeri sama kaget dan duka. Semuanya merasa penasaran dan menganggap kematian kakekmu itu tidak adil. Ada seorang menteri yang tidak takut mati lantas mengajukan petisi untuk memprotes kematian kakekmu yang penasaran itu dan memohon Hongsiang merahabilitir nama baik kakekmu serta diberi anugerah yang layak. Setelah Sri Baginda menerima petisi itu, dengan tak acuh ia menyatakan tidak tahu menahu tentang kematian kakekmu dan berjanji akan mengusut perkara ini. Akan tetapi semua itu cuma omong kosong belaka sebab yang berkuasa di belakang layar adalah si orang kebiri Ong Chin. Akibat daripada petisi itu justru para pembesar yang ikut mendukungnya sama menerima ganjaran dipecat atau dipindah tugaskan, bahkan ada yang difitnah dan dijatuhi hukuman mati. Waktu itu aku pun dipindah dinas ke Kangsai untuk menjadi bupati di sana. Sungguh manusia kebiri yang jahat, kata Enlui dengan gusar. Kiranya kakek adalah korban fitnahnya. Sebab apakah dia membuat celaka kakek? Kemudian baru kami tahu persoalannya, tutur Ih Kiam. Rupanya kepara Tong Chin itu sudah lama bersekongkol dengan Yasan, sudah lama terjadi tukar-menukar alat besi Tiongkok dengan kuda Mongol dan telah banyak mengeduk keuntungan. Konon perdagangan ini dilakukan secara terbuka di negeri Mongol, sebagai duta yang bertahan pada kesetiaannya selama 20 tahun, bila mana kakekmu jadi pulang, tentu beliau akan dihormati dan disegani. Mungkin Ong Chin khawatir kakekmu akan melaporkan apa yang didengar dan dilihatnya di Mongol mengenai persekongkolan Ong Chin dengan pihak Mongol, sebab itulah ia turun tangan lebih dulu dengan membuat perintah palsu seri baginda dan menjatuhkan hukuman mati kepada kakekmu. Setelah mendengar cerita ini, In Lui jadi teringat kepada kejadian dahulu ketika Tio Chong Chiu menyuruh Ciam Tai Biat Beng memberi tiga kantung sulam kepada kakeknya. Menurut cerita yang didengarnya, di antara ketiga kantung itu ada yang berisi secarik surat rahasia yang ditulis Ong Chin kepada Tofan, Ayah Yasan, dan Tio Chong Chiu, yaitu surat rundingan tentang menukar kuda Mongol dengan alat besi Tiongkok. Menurut pesan yang disampaikan dalam kantung sulam itu, In Cheng ditaksir akan ditangkap, maka Chia Tian Hoa disuruh masuk ke kota raja dan menyerahkan surat rahasia Ong Chin itu kepada Ih Kiam untuk dilaporkan Kaisar. Seperti diketahui, kejadian selanjutnya adalah In Cheng selain tertawan, bahkan juga segera dibunuh. Namun apapun juga jelas pesan yang disampaikan Tio Chong Chiu itu memang bertujuan baik. Habis bertutur, Ih Kiam menghela apai dan berkata, kasus Intai Jin itu belum lagi dibersihkan, tapi beliau mempunyai seorang cucu perempuan sebaik dirimu, di alam bakap pun, tentu beliau dapat memejamkan matu dengan tenang. Teringat kepada kematian Seng kakek yang mengenaskan, timbul pula rasa murka In Lui, ia bertepuk tangan dan bersumpah. Bila tidak ku cencang kawanan Dorna itu, aku bersumpah takkan menjadi manusia. Ih Kiam menggeleng kepala, nonain, dalam keadaan sekarang ini aku justru tidak setuju engkau menuntut balas. Apa maksud ucapan Ih Tai Jin ini? Tanya In Lui dengan penasaran. Saat ini Ong Chin menguasai seluruh pemerintahan pusat, anak buahnya tersebar di mana-mana, bahkan banyak di antara panglima perang sekarang adalah anak angkatnya. Sekarang kita harus mencurahkan segenap kekuatan untuk menghadapi serbuan watseh jika kita bertindak secara ceroboh, bisa jadi akan bikin urusan pokok bertambah runyam. In Lui pikir ucapan orang cukup beralasan, maka dia tidak bicara lagi, hanya air matu yang bercucuran. Pelahan Ih Kiam berdiri dan membuka daun jendela, katanya pula dengan penuh arti, nah, hari sudah hampir pagi. Kau tinggal di mana nona Lui? Di hotel, jawabin Lui. Sendirian tinggal di hotel yang penghuninya bercampur aduk, kau pun menyamar sebagai lelaki, ku kira kurang leluasa bagaimu. Akau lebih baik pindah saja ke rumahku ini, di sini pun lebih mudah mendapatkan berita. Jika demikian kehendak paman, tentu titli tak perlu sungkan lagi, sebentar setelah ku berbenah seperlunya segera pindah ke sini, ujarin Lui. Pada saat itulah di kamar sebelah ada suara anak perempuan lagi berseru, Ayah, kembali semalaman engkau tidak tidur, bukan? Ih Kiam tertawa dan menjawab, segera tidur. Lalu katanya kepada In Lui, nah, putriku sudah mendesak supaya aku tidur. Lekas kau pindah ke sini. Sering karena kesibukanku harus melembur sepanjang malam sehingga putriku ini selalu kulalaikan. Melihat kasih sayang mereka ayah dan anak. In Lui jadi teringat kepada kakek dan ayahnya sendiri. Segera In Lui kembali ke hotelnya dan membereskan rekeningnya, lalu pindah ke rumah Ih Kiam. Putri Ih Kiam bernama I Seng Chu, usianya baru 9 tahun, pintar lagi lincah. In Lui sendiri telah berdandan sebagai awak gadis lagi, maka Seng Chu terus-menerus memanggilnya sebagai Cici. In Lui juga sangat suka kepada anak darah itu, dan begitulah ia terus-terus tinggal di situ. Selama tinggal di rumah Ih Kiam itu diam-diam In Lui menaruh suatu harapan, yaitu semoga Tio Tan Hong datang lagi menemui Ih Kiam. Akan tetapi dengan cepat setengah bulan telah lalu dan Tan Hong tidak pernah muncul lagi. Mengenai Pangeran Mongol dan Ciam Tai Biat Beng, karena perundingan gagal, mereka juga sudah pulang ke negerinya pada hari ke-6 setelah In Lui pindah ke rumah Ih Kiam. Kira-kira setengah bulan berdiam di rumah Ih Kiam, In Lui teringat lepada cerita Tio Hang Hu tentang ujian Bucong Goan yang akan diadakan itu, sering ia tanya keterangan kepada Ih Kiam. Dengan tertawa Ih Kiam menghiburnya agar bersabar, asalkan In Tiong ikut ujian, tentu akan diusahakan untuk mempertemukan mereka. Apakah ujian sudah dimulai tanya In Lui? Baru ujian tingkat pertama, jumlah pengikutnya terlalu banyak, tutur Ih Kiam. Nanti akanku selidiki kebagian penguji untuk mencari tahu bagaimana hasil kakakmu. Selang lima hari lagi, mendadak Ih Kiam memanggil In Lui dan berkata kepadanya dengan tertawa, apakah kau ingin bertemu dengan kakakmu? Ha, apa sekarang juga paman akan membawaku menemuinya sering Lui dengan melonjak ke girangan. Ya cuma harus bikin rendah dirimu, yaitu supaya kau jadi pengiringku dan akanku bawamu ke lapangan ujian sana, kata Ih Kiam. Tentu saja In Lui sangat senang, lekas ia berganti pakaian lelaki lagi dan menyaru sebagai kacung Ih Kiam. Kiranya hari ini adalah ujian babak terakhir, yaitu babak final untuk memastikan siapa yang terpilih sekagai Bucong Goan. Ujian kepandaian silat ini meliputi bermacam ragamnya, baik menunggang kuda dan memanah, juga mahir menggunakan berbagai senjata. Rupanya Kaisar Ciki juga lagi iseng, maka dia sengaja memberi perintah kepada komandan pasukan pengawal Kang Chiao Hayagar. Memasang panggung pertandingan di alun-alun, di sekelilingnya dipasang pula panggung penonton. Bahwa Raja ingin menonton sendiri ujian silat itu, dengan sendirinya para menteri dan pembesar lain juga ikut hadir. Kera bertanding ini sudah diatur dengan baik oleh Kang Chiao Hay, rupanya ada dua orang sutenya juga ikut bertanding. Di sekeliling alun-alun dijaga oleh pasukan pengawal, di tengah alun-alun sudah terpasang lima buah panggung. Ihkiam bersama Inlui dan para pembesar ikut menonton di panggung timur, Kaisar dan pengiringnya serta para pangeran menonton di panggung utama. Diam-diam Ihkiam berbisik pada Inlui, lihat, itulah orang yang berjubah merah bergambar naga dan di belakangnya berdiri sebaris pengawal. I ala Sri Baginda yang memerintah sekarang orang yang berdiri di sebelah kiri Hong Siang, Sri Baginda, itulah si kebiri Ong Chin. Dengan gemas Inlui memandang Ong Chin sekejap, diingatnya baik-baik wajah orang. Para calon bucong Goan yang masuk final itu berada di barak sebelah panggung pertandingan sebelum naik panggung tidak dapat melihat suasana di atas panggung. Ujian tahun ini diselenggarakan dengan peraturan yang ketat, kecuali mereka yang sudah berpanjikat, diperlukan lagi sponsor yang berpangkat lebih tinggi, karena itulah Hong Siang merasa aman untuk ikut menonton di sini, demikian tutur Ihkiam. Dalam pada itu terdengarlah suara tambur berbunyi, pertandingan dimulai. Dengan tegang dan penuh perhatian Inlui mengikuti orang yang naik panggung untuk bertanding itu. Berturut-turut dua-tiga payangan telah mengakhiri pertandingan dan belum kelihatan munculnya Seng Kakak. Ketika babak pertandingan keempat berakhir, pemenangnya seorang lelaki tinggi besar berdiri di atas panggung dengan berseri. Lalu terdengar pembawa acara berteriak di depan panggung, calon nomor sembilan bernama Lim Tuan dengan sponsor lelisan dari dinas personalia. Dengan keterangan ini segera para penonton tahu Lim Tuan ini bukan perwira yang masih dinas aktif. Inlui tercengang, dilihatnya seorang pemuda dengan membawa kipas lempit melompat ke atas panggung. Meski kelihatan cakep, tapi dia berlenggang lengok serupa orang perempuan sehingga lebih tepat dikatakan sebagai banci. Kiranya orang ini adalah Lim Tuan yang tempoh hari pernah melamar Giyok Cui Hang dan telah dihajar oleh nona itu hingga kabur. Orang tinggi besar itu bernama Oh Taiging, seorang perwira yang masih terhitung sanak famili menteri peperangan. Segera Lim Tuan memberi hormat dan berucap, harap Oh Chiang Kun memberi petunjuk. Diam-diam Oh Taiging menggerutu harus berhadapan dengan orang banci, ia angkat senjatanya yang berbentuk sepasang ganden dan membentak, petunjuk apa? Di sini adalah tempat berkelahi, kau kira untuk main-main saja. Lekas keluarkan senjatamu. Senjataku adalah kipas ini, jawab Lim Tuan dengan suaranya yang khas. Oh Taiging menjadi gusar, tanpa berbicara lagi gandenya lantas menghantam. Ia tidak tahu ilmu tiam hiat Lim Tuan sangat ganas dan jitu, meski dia mainkan gandenya dengan kuat dan menyambar kian kemari, namun tetap tidak dapat menahan serangan Lim Tuan, baru beberapa jurus terdengarlah suara gede bukan? Tubuh Oh Taiging sebesar kerbau itu roboh di atas panggung, sekali depak Lim Tuan membuatnya terpental ke bawah panggung. Kaisar Chitin sangat senang menyaksikan pertarungan menarik itu, ia bersorak gembira. Babak berikutnya pasti tambah menarik, lihatlah Hong Siang, seru Ong Chin. Maka terdengar pembawa acara berseru nomor 10. Segera seorang jago melompat ke atas panggung dengan membawa perisai. Kiranya salah satu loh bersaudara, yaitu loh liang yang merupakan jago andalan Ong Chin. Rupanya mereka bersaudara telah ikut bertanding juga, cuma loh bin dalam babak penyisihan telah jatuh, hanya loh liang saja yang masuk final. Permainan perisai mestinya harus bergabung dengan pedang, namun melulu perisai pun membuat Lim Tuan agak kerepotan. Loh miang segera memutar perisainya sehingga serupa sebuah pintu angin yang membentang di depan tubuhnya, sama sekali serangan Lim Tuan tak bisa masuk. Setelah berlangsung tiga puluhan jurus, loh miang sengaja membuat suatu salah langkah dan memberi peluang untuk diserang lawan. Benar juga segera Lim Tuan menutul dengan kipasnya, tak terduga, mendadak tameng loh liang menyambar balik dan krek, kipas Lim Tuan tergetar patah. Kehilangan kipas bagi Lim Tuan serupa pengemis kehilangan tongkat dan tak dapat berkutik lagi, untuk mencari selamat lekas ia melompat turun panggung. Ong Chin tertawa senang, Kaisar juga bertepuk tangan. Segera pembawa acara berseru lagi, nomor 11 Soabuki silahkan naik panggung, sponsor wakil komandan Handim Kun N.I.O.I. Kembali inelui terkesiap, tak tersangka bandit yang berhati kejam ini dan pernah gagal melamar Ciok Cui Hang ini sekarang juga mencari jalan untuk mendapatkan pangkat. Begitu melompat ke atas panggung, tanpa sungkan Soabuki segera mengacungkan tangannya dan berseru, akan kugunakan kedua telapak tangan untuk melayani perisaimu. Dengan gusar perisailah liang segera mengeperuk sambil membentak, baik, boleh coba kau terima. Perisai menyambar dengan membawa deru angin dasyat, kekuatannya paling sedikit ada 700 kati. Tapi Soabuki sempat melompat ke samping, lalu balas menghantan satu kali. Melihat telapak tangan Soabuki berwarna hitam, jelas itulah kung fu tok Soa Ciang, telapak tangan pasir berbisa, yang keji, loh liang terkejut dan cepat menarik kembali tamengnya untuk menjaga diri. Dalam pada itu dengan cepat sekali tangan Soabuki yang lain sempat menghantam pundak loh liang, dengan menjerit kontan loh liang terguling ke bawah panggung. Hanya dua-tiga kali gebrak saja loh liang sudah kecundang, sungguh gemas Song Chin tak terkatakan. Jangan gusar, kongkong, babak berikutnya boleh lihat bocah itu yang akan bergilir dihajar, kata Kang Chiawhai dengan tertawa kepada Ong Chin. Terdengar pembawa acara lagi berteriak, nomor dua belas lioktian pengsilakan naik panggung, sponsor Tai Lwe Chong Kuan Kang Chiawhai. Segera seorang lelaki bertubuh pendek kekar melompat ke atas panggung, cambuk benang emas terbelit di pinggangnya, tapi senjata ini tidak dilolosnya, katanya dengan tersenyum, Tok Soa Chiangmu memang liai, biarkan ku beri tiga kali serangan dulu, jika aku menghindar boleh anggap saja aku yang kalah. Selagi Soa Buki melengak, didengar ia lioktian pengterus mendesak, ayolah serang, kenapa diam saja? Ini kan panggung pertandingan, jika tidak mau berkelahi lekas enyah dari sini. Diam-diam Soa Buki membatin, Tok Soa Chiangku sangat liai, memangnya tubuhnya sudah terlatih hingga kebal racun. Tapi tidak pernah ku dengar ada orang menguasai ilmu kebal demikian. Meski sangat gusar, namun dia tetap tenang saja, jengeknya, tanganku ini berbisa, hendaknya liok ya hati-hati sedikit. Berbareng itu sebelah tangannya terus menghantar muka lawan. Ia pikir tubuh terbungkus baju dan mungkin ada akal untuk menahan serangan racun, tapi bagian muka terbuka, mustahil bisa kebal racun. Tak terduga lioktian peng mendadak mendahului memotong sikunya, keruan Soa Buki kejangkitan, tangan pun terkulai ke bawah. Tapi dia memang berhati keji, dengan nekat ia cengkeram lagi iga lawan. Apabila cengkeramannya kena jajarannya, biarpun tubuh baja juga tidak tahan. Inlui terkesima menyaksikan pertarungan sengit itu, ia pikir sekali ini mungkin lioktian peng bisa celaka. Tak tersangka mendadak Soa Buki menjerit ngeri, tidak tampak lioktian peng bergerak, tahu-tahu Soa Buki memegangi lengan patah dan terguling ke bawah panggung. Sungguh kejutin Inlui tak terkatakan, yang diperlihatkan lioktian peng itu adalah semacam luekang ciam isip petiat yang jarang terlihat di dunia kangong, luekang yang dapat membuat pihak penyerang memukul diri sendiri dengan tenaga yang dikeluarkannya. Diam-diamin Inlui merasa sangsi, ada jago selihai ini mungkin kakak takkan berhasil menjadi buconggoan. Kiranya lioktian peng itu adalah sute atau adik seperguruan Kang Giao Hai. Ilmu silatnya setingkat dengan Kang Giao Hai. Saat itu dia sedang berseri-seri atas kemenangannya itu. Tiba-tiba pembawa acara berteriak lagi, calon nomor 14 silakan naik. Sekali lihat, kejut dan girang pula Inlui, orang ini tak lain tak bukan adalah kakaknya, In Tiong. Lioktian peng menyapa, ah, In Tongling juga ikut, silakan siapkan senjata. In Tiong belum lama dinas dalam Hong Lim Kun, tapi karena ilmu silatnya tinggi, dengan sendirinya namanya cukup menonjol dan hampir sejajar dengan tiga jago utama kota raja. Lioktian peng tidak berani meremahkan lawannya, segera ia melepaskan cambuk benang emas yang melilit di pinggangnya, ia pasang kuda-kuda dan siap tempur. Dia bersenjata cambuk terbuat dari kulit harimau dipilin dengan rotan tua sehingga tidak mempanditabas senjata biasa, sungguh lihai luar biasa. Sebaliknya In Tiong bersenjata golok baja, dalam hal senjata ia sudah kalah. Dilihatnya Lioktian peng bersuara terus melancarkan serangan, langsung cambuknya menyebat pinggang In Tiong. Sabatan ini secepat kilat, namun In Tiong tidak kalah cepatnya, sekali berputar, secepat kitiran ia ikut berputar ke sana menurut arah sambaran cambuk. Tampaknya ujung cambuk akan melilit tubuhnya, tapi ternyata selisih sekian jauhnya sehingga menyentuh baju pun tidak. Habis itu golok In Tiong lantas balas menabas. Namun Lioktian peng memang cekatan, sambil menyurut mundur cambuknya berputar dan menyabat lagi dua-tiga tali. In Tiong terus melompat Kian kemari di bawah bayangan cambuk, setiap peluang digunakannya untuk balas menyerang. Mendadak cambuk Lioktian peng menggeletar, ujung cambuk menyambar pergelangan tangan In Tiong, bila terbelit, golok tentu akan terlepas. In Tiong membentak, tangan kiri menyodok ke depan sehingga ujung cambuk yang lempeng itu tergetar ke samping, angin pukulannya terus menyodok pula ke dada lawan. Inilah tenaga raksasa Tai Likim Kong Chiang yang lihai. Bagus teriak Lioktian peng, sedikit mengelak, sebelah tangannya mendadak menutup juga ke depan. Tapi sebelum beradu tangan, kedua pihak sama ganti serangan lagi. Nyata ciam isip pet tiat Lioktian peng juga sangat lihai, meski tak dapat mengatasi Tai Likim Kong Chiang In Tiong, tapi cukup kuat untuk menandinginya. Tiga kali In Tiong menghantam selalu kena dipatahkannya, tentu saja anak muda ini pun terkejut. Begitulah kedua pihak telah mengeluarkan segenap kepandainya. Keduanya beradul wekang, senjata dan ilmu, pukulan, dan gabungan beberapa macam kung fu, asalkan salah satu pihak kalah kuat seketika bisa tergetar mencelat ke bawah panggung dan jiwa mungkin juga melayang. Kaisar Cittin berulang bersorak gembira. Sedangkan hati In Lui diam-diam berkhawatir. Umpama pertandingan ini dimenangkan Koko, tentu juga dia akan kehabisan tenaga, mustahil dia mampu menghadapi jago pada babak berikutnya, jelas sukar baginya untuk menang dua babak secara berturut-turut, demikian pikir Nona itu. Sudah ratusan jurus kedua orang saling gebrak dan kedua pihak ternyata masih sama kuat, tentu saja kedua orang sama gelisah. Ih Tiong bertekad harus menangkan pertandingan ini, maka berulang ia melancarkan serangan berbahaya tanpa kenal ampun. Liok Tianpeng terlebih sabar dan berpengalaman, ia tidak terlalu ngoyo dan menghadapi serangan In Tiong dengan cermat. Mendadak terlihat langkah In Tiong agak sampoyongan dan terjebak ke tengah bayangan cambuk lawan, dengan golok di tangan kanan dan pukulan tangan kiri ia menyerang dari tiga arah, tentu saja serangan ini membawa risiko, jika gagal, ia sendiri yang akan celaka, andaikan tidak mati juga akan terluka parah. Bagus teriak Liok Tianpeng sambil menyurutkan cambuknya sehingga berputar dengan lingkaran pendek, ia hindarkan pukulan orang sekaligus balas menyerang. Serangan ini juga kecil lagi berbahaya, hampir saja In Lui menjerit khawatir. Tiba-tiba terdengar Liok Tianpeng menjerit, belum jelas In Lui melihat apa yang terjadi, tahu-tahu orang itu sudah membuang cambuk dan jatuh terguling ke bawah panggung. Kiranya tadi baru saja ia melancarkan serangan balasan, mendadak pergelangan tangan terasa sakit seperti dicocok jarum. Pertarungan di antara jago kelas tinggi mana boleh meleng sedikitpun, untung dia cukup cepat menjatuhkan diri dan menggelinding ke bawah panggung, kalau tidak dia pasti akan binasa di bawah pukulan Tai Lik Kim Kong Jiu. Diam-diam Liok Tianpeng menggerutu, kurang ajar, bocah ini ternyata menggenggam M.G, senjata gelap, sungguh penasaran aku kecundang kera begini. Akan tetapi pertandingan itu tidak melarang orang menggunakan M.G, terpaksa ia tidak dapat bersuara. Padahal ia tidak tahu bahwa jarum itu bukan tergenggam di tangan Inti Yong melainkan disambitkan orang lain. Bukan cuma In Lui saja yang heran atas kejadian itu, Inti Yong sendiri yang berada di atas panggung juga melenggong. Dalam pada itu terdengar pembawa acara lantai berteriak, nomor 15 Tio Tan Hang silakan naik panggung. Sponsor Komandan Kim Ihwi Tio Hang Hu. Mendengar nama itu, seketika In Lui melongo kaget. Bahwa Tio Tan Hang juga ikut dalam pertandingan perebutan Cucong Goan ini melawan kakaknya, hal ini sama sekali tidak terduga oleh In Lui. Dilihatnya Tan Hang berbaju putih dengan ikat kepala putih pula, wajahnya yang cakep dengan tersenyum simpul melompat ke atas panggung dengan gaya yang indah. Belum lagi bertanding Tan Hang sudah mendapatkan tepuk tangan, para penonton. Kaisar Chitin juga memuji kegantengan Tan Hang, katanya kepada Kang Chiao Hai, orang ini sepantasnya ikut ujian bunconggoan dan bukan pertandingan silat seperti ini. Kang Chiao Hai hanya menjawab dengan samar-samar, tanpa berkedip ia sedang menatap Tan Hang dengan perasaan sangsi. Dilihatnya Tan Hang sedang memandang ke arah panggung utama sana, sinar matanya yang tajam menyapu sekejap wajah Seng Kaisar, tanpa terasa Chitin merinding, pikirnya, orang ini kelihatan lemah lembut, mengapa sinar matanya segala ini? Ia tidak tahu bahwa leluhawur Tio Tan Hang adalah musuh bebu yutan dan pernah berebut kerajaan dengan keluarga cu mereka. Naiknya Tan Hang ke atas panggung pertandingan bukan saja di luar dugaan In Lui, juga Ih Kiam dan In Tiong tidak menduga sama sekali. Pikir Ih Kiam, Tio Tan Hang ini memang pemuda berbakat luar biasa, sudah beberapa kali kuminta dia suka bekerja bagi pemerintah dan aku bersedia menjamin dengan jiwa ragaku tapi dia selalu menolak, mengapa sekarang dia malah ikut bertanding buconggoan segala? In Tiong juga kejut dan heran, pikirnya, keparat ini jelas musuh dari Wat Zee, mengapa dia juga hendak berebut pangkat denganku? Mestinya In Tiong hendak membongkar rahasia pribadi Tan Hang di depan umum, tapi ia menjadi ragu mengingat yang menjadi sponsor Tan Hang adalah Tio Hang Hau yang merupakan atasannya. Maka meski merasa gemas dan dendam, terpaksa In Tiong diam saja. In Lui yang berkeringat dingin karena cemas, dilihatnya kedua pemuda di atas punggung sudah mulai saling labrak, baru saja Tan Hang liap tempur segera golok In Tiong menabas dari samping. Serangan dasyat ini dapat dihindarkan Tan Hang dengan enteng, tentu saja In Tiong terkejut, serangan berikutnya semakin tidak kenal ampun. Tan Hang terpaksa mengeluarkan tenaga dalam supaya dapat menahan tenaga pukulan lawan yang dasyat itu, diam-diam ia pun memuji Tai Lik Kim Kong Ji ajaran paman gurunya yang tidak bernama kosong itu. Tanpa ayah lagi ia lantas melolos pedang, pada saat golok pusaka In Tiong membacok tiba, seret, ia berkelit sambil balas menusuk secara gesit. Bagus mau tak MSU In Tiong memuji juga, cepat golok berputar terus menabas pula. In Tiong tahu pedang Tan Hang adalah senjata pusaka dan tidak dapat dibandingi goloknya sendiri, kuatir tertabas putus bila beradu senjata, maka selalu ia menyerang bagian bahaya di tubuh musuh dan menghindar beradu senjata. Terdengar Tan Hang bersuit panjang, sekali berputar, sinar pedang berjangkit, liawa dingin terpancar, seluruh panggung seakan-akan penuh bayangan anak muda itu, serupa berpuluh orang berpedang menyerang dari berbagai penjuru. In Tiong berdiri tegak dan tidak berani sembarangan menggeser, tapi dia terus mengincar, begitu bayangan berkelebat segera goloknya membacok, setiap jurus dilakukan dengan secepat kilat. Sudah lebih lima puluh jurus berlalu dan kedua pihak tetap tiada yang kalah atau menang. Kaisar sangat senang menyaksikan pertarungan seru ini, berulang ia berseru memuji bagus. In Lu Yang merasa cemas, dia khawatir Tan Hang akan melukai N Tiong, juga takut Tan Hang dicelakai N Tiong. Bagi pandangan orang lain, yang satu ilmu pedangnya sahgat bagus, sedang yang lain ilmu goloknya sangat ganas, jadi sama kuat dan sukar ditentukan kalah dan menang. Namun bagi pandangan In Lu Justru ada unggul asornya di antara kedua orang itu. Dia pernah beberapa kali bergabung dengan Tio Tan Hang menghadapi musuh, ia kenal di mana letak kelihayaan ilmu pedang anak muda itu. Tapi pertarungan sudah berlangsung sekian lamanya dan belum lagi melancarkan serangan maut sejurus pun, jelas Tan Hang sengaja mengalah. Sebaliknya N Tiong telah mengeluarkan segenap kemampuannya dan tetap tak dapat mengalahkan lawan, dari sini dapatlah dinilai pihak mana yang lebih kuat. Tampaknya Ih Kiam juga merasa tegang menyaksikan pertandingan itu, jelas ia pun berharap jangan sampai terjadi sesuatu atas kedua anak muda itu. N Tiong sendiri menjadi gelisah karena sudah mengeluarkan segenap tenaga dan tetap tak dapat mengalahkan lawan, ketambahan lagi dia sudah menempur Liu Tian Peng tadi, tenaganya sudah banyak terkuras, sekarang harus bertempur sengit melawan Tio Tan Hang, maka setelah tahun 1970-an jurus, mulailah dia kehabisan tenaga. Sebaliknya Tio Tan Hang tetap bergerak dengan lincah, namun dia selalu menyerang sedemikian rupa, tiba cukup mendesak lawan saja dan tidak membuat N Tiong kelihatan kalah sehingga tampaknya kedua orang tetap sama kuat. Lama-lama N Tiong sendiri juga dapat merasakan pihak lawan sengaja mengalah padanya, golok membacok dan menyusul terus memukul beruntun tiga kali, dikeluarkannya kungfu khas perguruannya, serangan golok sekaligus pukulan sehingga Tan Hang terdesak mundur. Mendadak In membalik tubuh dan mundur dengan menarik golok. Melihat kelakuan lawan, diam-diam Tan Hang merasa geliakan tipu pancingan N Tiong ini, tapi ia sengaja berlagak tidak tahu, dengan pedang terangkat ia memburu maju. Tak terduga kembali In Tiong membalik tubuh lagi dengan gerakan ia ucuh ansin atau burung merpati memutar tubuh, tangan kiri terus terayung dan terdengarlah suara mendenging, beberapa biji peluru beli terus menyambar dari berbagai jurusan, semua ia mengincar ia cu maut di tubuh Tan Hang. Kera menyambitkan senjata rahasia ini adalah kepandayan khas Hyanka. Yatsu, senjata rahasianya dapat berputar dan memblok menuju sasaran. Keruan para penonton sama ternganga dan merasa takjub. Tiba-tiba terdengar suara terang-tering beberapa kali, suaranya lirih, di bawah denging sambaran peluru besi itu hampir sukar diketahui oleh para penonton akan suara itu. Namun N Tiong dapat mendengarnya dengan jelas, dilihatnya peluru besi yang disambitkan itu sama rontok di atas panggung. N Tiong adalah murid guru ternama, dengan sendirinya ia tahu rontoknya peluru besi itu adalah karena hantaman senjata rahasia yang disambitkan lawan. Dari suaranya yang lembut dapat diketahui M.G musuh tentu sebangsa jarum yang lembut, namun disambitkan dengan keras sehingga dapat merontokkan peluru besi. Yang bobotnya berpuluh kali lebih berat daripada jarum. Dari sini dapat dibayangkan betapa tenaga dalam lawan. Tidak cuma itu saja, karena serangan senjata rahasia Tan Hong ini segera mengingatkan N Tiong kepada suatu kejadian aneh tadi. Teringat olehnya waktu menempur Liu Tian Peng tadi pendah serangan terakhir mestinya kedua pihak akan sama cedera, tapi pada detik yang paling gemfat itu sekonyong-konyong Liu Tian Peng roboh secara ajaib. Waktu itu N Tiong sendiri merasa bingung, sekarang setelah mengetahui M.G yang disambitkan Tan Hong, hal ini segera membuatnya sadar akan kejadian tadi, kiranya Tio Tan Hong pula yang telah membokong Liu Tian Peng. Sungguh tak tersangka olehnya musuh yang dipandangnya tak terampunkan ini justru diam-diam telah menolongnya. Dalam sekejap itu N Tiong menjadi malu dan juga berterima kasih tapi juga rada gemas dan mendongkol. Selagi tidak tahu apa yang harus dilakukannya, tiba-tiba terdengar Tan Hong berseru dengan tertawa, Awas pedang! Mendadak sinar perak berkelebat, seret, pedang Tan Hong menusuk tiba. Otomatis N Tiong mengelak dan balas membacok satu kali, selagi ia ragu apakah dirinya harus mengundurkan diri atau tidak. Tiba-tiba dirasakan sinar pedang lawan telah mengurung seluruh tubuhnya, tampaknya lawan segera akan melancarkan serangan mematikan. Tentu saja N Tiong terkejut, adalah biasa bagi orang mahir ilmu silat bila menghadapi bahaya pasti berusaha memeladiri. Tanpa pikir lagi ia putar golok dan sekuatnya menangkis dengan keras lawan keras. Tapi segera terdengar bisikan Tan Hong dengan suara tertahan, jurus ini tidak tepat lekas ganti jurus lain. Tanpa pikir golok N Tiong berputar dan benar juga ia melancarkan jurus serangan yang lebih lihai. Lalu kelihatan Tan Hong seperti terdesak mundur, waktu N Tiong membacok lagi, Tan Hong tampak tidak sanggup menahannya, mendadak dengan suatu gerakan melompat ke belakang, serupa layangan putus menang ia melayang turun ke bawah panggung. Jadi kalah atau menang sudah ketahuan, Tio Tan Hong yang kalah. Serentak para penonton sama bersorak-sorai memuji kegagahan N Tiong. Kecuali In Lui, tiada orang lain yang tahu Tan Hong sengaja mengalah. Kiranya tujuan Tio Tan Hong ikut dalam pertandingan ini justru ingin membantu N Tiong lulus ujian bucong doaan. Tan Hong tahu kepala jago pengawal istana Kang Chiao Hai sengaja menyuruh kedua sutenya ikut bertanding, ilmu silat kedua orang ini tidak di bawah N Tiong, selain itu masih ada beberapa jago lain yang juga berkepandayan tidak rendah, menurut peraturan pertandingan seorang harus berturut-turut menang dua babak baru boleh istirahat, habis itu kedua bertanding lagi untuk mencapai final. Jika begitu caranya bertanding, jelas N Tiong tidak ada harapan akan menang, sebab itulah Tan Hong sengaja menyerempet bahaya dan meminta Tio Hang Hu menjadi sponsornya supaya dia dapat ikut bertanding. Dalam pertandingan penyisihan sebelumnya dia tidak satu kelompok dengan N Tiong melainkan berkelompok dengan Loh Bin dan lain-lain, semuanya telah disisihkan oleh Tan Hong sehingga banyak mengurangi beban bagi N Tiong untuk maju ke babak final. Sebelum gilirannya tadi Tan Hong juga telah membantu N Tiong secara diam-diam dengan mengalahkan Liu Tianpeng, habis itu barulah ia naik panggung dan sengaja mengalah kepada N Tiong. Dengan sendirinya maksud baik Tan Hong ini tidak diketahui I Kiam maupun Tio Hang Hu. Mimpi pun N Tiong tidak menyangka akan mendapatkan kemenangan seperti ini, sementara itu sorak-sorai orang banyak belum lagi meredah, N Tiong berdiri termangu di atas panggung serupa orang linglung dengan pikiran bergolak sehingga lupa meninggalkan panggung untuk minta istirahat. Pada saat itulah mendadak dari panggung utama ada orang membentak, tangkap penjahat itu. Mendengar bentakan itu barulah N Tiong dan In Lui tersadar dari lamunannya, mereka melihat Kang Chiao Hai yang mendampingi kaisar di panggung penonton depan sana telah berdiri di depan dan menunjuk ke arah Tio Tan Hong serta memberi perintah penangkapan. Kiranya sesudah kedua paman guru Kang Chiao Hai, yaitu Tipi Kim Goan Leong Chin Hang dan Sam Hoa Kiam Hian Leng Chu dikalahkan oleh gabungan pedang Tan Hong dan In Lui di Jing Leong Kiap tempoh hari, mereka lari kembali ke kota raja dan menceritakan bentuk muda-mudi itu kepada Kang Chiao Hai, terlebih mengenai diri Tio Tan Hong dilukiskannya dengan sangat jelas. Meski sekarang kedua paman gurunya tidak ikut menonton pertandingan, tapi demi nampak wajah Tan Hong segera timbul rasa curiga Kang Chiao Hai, diam-diam ia menaruh perhatian. Sekarang ia telah mengambil keputusan lebih baik salah tangkap daripada salah lepas, dengan kedudukannya sebagai komandan jago pengawal di depan kaisar sendiri ia berani memberi perintah penangkapan. Suara sorak-sorai tadi seketika tersirap oleh bentakan Kang Chiao Hai itu, selagi semua orang tidak tahu apa yang terjadi, terdengarlah suara orang bergelak tertawa disertai orang menjerit. Ternyata Tan Hong sudah menerjang sampai di pinggir lapangan sana, sedangkan Chiao Hai di atas panggung lantas terjungkal ke bawah panggung. Kiranya di luar dugaan ia telah kena tersambit oleh jerum Tio Tan Hong. Keruan para busu berteriak kaget dan sebagian memburu ke sana. Terdengar Tan Hong bersuit panjang, kuda putih Chiao Ya Sai cuma secepat terbang menyongsong seng majikan, sambil terbahak Tan Hong menjemplak ke atas kuda, sekali pedang berputar, anak panah yang berhamburan dari belakang disampuhnya jatuh. Dengan tangkas kuda putih itu menerjang keluar lapangan itu secepat terbang dan tidak dapat dirintangi siapapun. Tangan Ong Chin sampai gemetar, berulang ia berteriak, wah terlalu. Lekas panggil penanggungnya, Tio Hang Hu. Tiba-tiba Kaisar Chitin berkata, nanti dulu, coba tanya dulu kepada Kang Chiao Hai sesungguhnya bagaimana duduknya perkara. Ilmu silat Kang Chiao Hai sangat tinggi, kini dia sudah dapat mengerahkan tenaga dalam untuk melancarkan jalan darah, meski bagian hiatuh tertusuk jarum dan harus disedot dengan besi sembrani, tapi dengan pinjang dapatlah ia berjalan ke atas panggung lagi. Hai, kenapa kau tanya Kaisar? Betapapun Kang Chiao Hai harus menjaga gengsi, apalagi biasanya dia selalu mencari alasan akan bertanding dengan Tio Hang Hu yang terkenal sebagai jago nomor satu di kota raja, sekarang dia terjungkal di tangan seorang anak buah Tio Hang Hu, betapapun ia tidak berani mengaku, terpaksa ia menjawab dengan agak gelagapan, oh, karena terburu-buru ingin menangkap penjahat, kurang hati-hati sehingga jatuh ke jeblos ke bawah panggung. Apakah pemuda Tio Tan Hang itu penjahatannya Kaisar dengan tertawa? Ya, dia pernah melukai komandan Hong Lim Kun Tio Hang Hu dan merampas tawanan penting, yaitu anak Ciu Kian yang hianak itu, bukankah kejadian ini pernah dilaporkan Tio Hang Hu kepada Hong Siang? Dan bandit perampas tawanan itu ialah Tio Tan Hang ini. Tanpa pikir Kang Chiao Hai mengalihkan kesalahan kepada Tio Hang Hu, juga ingin menutupi rasa malu kedua paman gurunya pernah dikalahkan Tio Tan Hang, maka caranya bicara sebenarnya rada janggal. Ternyata Kaisar juga tidak bodoh, ia terbahak-bahak dan berkata, A'i, Kang Chong Kuan sayang, ku kira engkau telah salah lihat. Jika Tio Tan Hang itu pernah membuat susah Tio Hang Hu, mustahil Tio Hang Hu mau menjadi sponsornya? Kulihat meski Tio Tan Hang itu dikalahkan L.N. Tong Ying, jelas ilmu silatnya juga tidak rendah, bahkan tampak gagah dan cakep, rasanya dapat digunakan kepandainya. Cuma sayang dia telah lari digertak olehmu. Hendaknya kau cari dia dan jangan menakuti dia lagi. Diam-diam Tio Hang Hu berkeringat dingin, untung Kaisar tidak mengusut lebih lanjut urusan ini. Setelah kacau sebentar, pertandingan dilanjutkan lagi. Berturut In Tiong menang dua babak dan masuk final, maka sementara boleh istirahat. Sisa beberapa babak terus berjalan dan akhirnya keluar sebagai pemenang dua babak, berturut-turut ialah orang bernama Ho An Chun. Dia adalah saudara kandung Ho An Tiong yang terkenal sebagai satu di antara tiga jago utama kota raja. Ilmu silat Ho An Chun adalah ajaran seng kakak, dengan sendirinya selisih jauh dibandingkan In Tiong, maka pertandingan baru belasan jurus dia sudah dipukul jatuh ke bawah panggung oleh Tai Lik Kim Kong Jiung In Tiong. Di tengah gemuruh sorak gembira orang banyak, Kaisar sendiri mengumumkan pertandingan berakhir dan segera melantik In Tiong sebagai bu Chong Goan. Dengan sendirinya In Lui sangat senang, ia kembali ke tempat I Kiam, dan menunggu selekasnya In Tiong akan mendapatkan kedudukan baru dan pindah keluar istana, dengan begitu akan ditemuinya untuk bersukaria antara kakak dan adik. Siapa tahu sudah beberapa hari ditunggu dan tetap tidak ada kabar berita. Bukan cuma In Lui saja yang gelisah, I Kiam juga heran. Menurut aturan, setelah In Tiong terpilih sebagai bu Chong Goan, sedikitnya dia akan diberi pangkat setingkat Chiang Kun, Pang Lima, dan dia anugerahi tempat kediaman, dan tidak perlu menjadi pengawal lagi dalam istana. Anehnya sejauh ini belum ada keputusan dan pengumuman dari Raja, hal ini jarang terjadi. Meski I Kiam adalah pembesar tinggi, namun urusan menyangkut kebijaksanaan Kaisar, tidak aneh baginya untuk mengajukan pertanyaan. Mengenai In Tiong, sesudah berhasil merebut bu Chong Goan, dia merasa seperti habis mimpi atau mabuk, ia menerima ucapan selamat dari orang banyak, tapi tidak dapat tertawa. Sebelum diberi jabatan baru, dia tetap menjadi pengawal istana yang harus ikut bergiliran dinas. Dia mendapat kamar pada sederetan rumah yang terletak antara batas istana dan luar istana, disitulah para jago pengawal bertempat tinggal.